Intro Baru-baru ini film Miracle Insta No. 7 menarik perhatian masyarakat Indonesia Di Korea Selatan, film Miracle Insta No. 7 tayang perdana di bioskop pada awal tahun 2013 Film ini berhasil mencapai sejumlah penghargaan Salah satunya adalah most popular film dalam ajang 34th Blue Dragon Film Award Wajar saja, film bergenre drama komedi ini memang memiliki jalan cerita yang bagus Dan didukung oleh pemain-pemain yang mumpuni Tak hanya di Korea Selatan saja, film drama sedih juga disukai oleh kelayak ramai di lintas negara termasuk Indonesia Bahkan Indonesia juga membuat film remake yang berjudul Miracle Insta No. 7 Selain Indonesia, ada beberapa negara lain juga mengadaptasi film mengharukan dan bikin nangis ini Mau tau daftar negara mana saja yang meremake film ini? Berikut Indoprime sajikan daftarnya Namun sebelum masuk video, yuk terus support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe Film Miracle Insta No. 7 versi Indonesia sudah tayang sejak 8 September 2022 Film berdurasi 2 jam lebih 35 menit itu menceritakan seorang ayah yang memiliki kecedasan terbatas Sehingga berperilaku seperti anak kecil Namun dia mempunyai anak yang mengurusnya dengan baik Akan tetapi, kedekatan antara ayah dan anak itu tidak bertahan lama Karena sang ayah dituduh telah melakukan kejahatan kepada anak kecil Sehingga membuatnya harus hidup di dalam penjara dan terpisah dengan anaknya Di penjara, diesel No. 7 bersatu dengan para tahanan yang kejam Seperti disampaikan di atas bahwa film Miracle Insta No. 7 bukan hanya diadaptasi di Indonesia Melainkan di berbagai negara di dunia Berikut Indoprime sajikan informasinya Yang pertama ada negara Turki Di negara Turki, film ini judulnya diremake menjadi Seven Kogusaki Mucize atau Yedici Kogusaki Mucize Berada dalam arahan sutradara Mehmet Adasukhin Dan penulis naskah Ski Efendi Oglu Serta Kubilaitan Film ini dirilis di box office pada 13 Maret 2019 Sama dengan film aslinya Seven Kogusaki Mucize juga berhasil menarik perhatian kelayak ramai Dan sukses mencapai sejumlah penghargaan Salah satunya adalah best movie dalam Turki Yacht Award 2020 Setelah jadi salah satu film Netflix Banyak orang berpendapat jika film Miracle Insta No. 7 versi Turki Memiliki cerita yang lebih menyayat hati Negara berikutnya adalah Filipina Film Miracle Insta No. 7 versi Filipina dirilis tepat hari Natal 2019 Film Filipina ini disuradari oleh Noel Crisotomo Naval Berdasarkan IMDB, film ini mendapat rating 7.5 dari 10 Dari 1.288 voters Salah satu hal yang membedakan film ini dengan versi aslinya adalah tipe selnya Di Korea, setiap sel memiliki pintu besi dan menutupi ruangan Sedangkan di Filipina, selnya berupa jeruji besi Sehingga sangat tidak memungkinkan untuk menyembunyikan anak kecil Untuk mengakalinya, anak dari toko utama disembunyikan di bawah kasur dan ditutupi oleh Gordon Film ini disuradari oleh Noel Crisotomo Naval Dan diperankan oleh Aga Muklaj, Bella Padilla, Sia Samangat, dan masih banyak lagi Negara berikutnya adalah India Di India, film ini diberi judul Puspaka Wimana yang rilis pada 2017 Film yang disuradari oleh S. Ravin Ranak ini menggunakan bahasa lokal India Yakni bahasa Kanada Film ini dibintangi oleh Ramesh Aravin Yang memerahkan sosok ayah Sementara Rachi Ram dan baby Yuvina Putra TV Berperan sebagai sang anak Memiliki alur yang mirip, film ini dianggap sebagai remake Miracle in Cell No. 7 Namun dilahir The News Indian Express Sutradara S. Ravin Ranak mengklaim bahwa Puspaka Wimana bukanlah remake dari Miracle in Cell No. 7 Sang sutradara menilai bahwa Puspaka Wimana terinspirasi dari 4 film Antara lain Life is Beautiful, I'm Sam, Miracle in Cell No. 7, dan Pursuit Happiness Kemudian yang terakhir ada versi Spanyol Film yang berasal dari Korea tersebut akan dibuat dalam versi bahasa Spanyol Namun versi Spanyol ini belum tayang, geng Kabar produksinya baru diumumkan pada tahun 2021 Dikutip dari Variety, aktor utamakan diperangkan oleh Mario Casas Selain itu, belum ada kabar lain Termasuk awal produksi dan saluran distribusinya Belum dikonfirmasi Nah, dibuat ulang ke versi Spanyol ini Setelah ada kesepakatan antara konten Spanda dan Rock and Rush Konten Panda sebelumnya menangani hak internasional film Miracle in Cell No. 7 Sementara Rock and Rush adalah perusahaan yang dipimpin oleh Miguel Rose dan Jordi Rose Yang sebelumnya produser serial Black Mirror Demikian sobat seputar remake film Miracle in Cell No. 7 Kamu udah nonton versi yang mana? Kalau sudah, share pendapatmu di kolom komentar ya Apakah film remake tersebut lebih memilukan dari aslinya? See you di video inspiratif lainnya Stay safe dan stay healthy Sub indo by broth3rmax